Belakangan ini kemacetan batubara kerap terjadi di Jambi yang disebabkan oleh truk angkutan batubara yang parkir di bahu jalan dan tidak memiliki kantong parkir. Terkait hal tersebut PT Lintas Raya Sakti yang merupakan rekanan pemerintah Provinsi Jambi hadir dalam menyediakan jasa kantong parkir dan beberapa jasa lainnya untuk mengatasi kemacetan akibat aktivitas kendaraan truk batubara. Kemacetan akibat aktivitas kendaraan angkutan batubara kerap terjadi di Jambi belakangan ini. Salah satu penyebabnya dikarenakan banyaknya kendaraan angkutan batubara yang keluar dari mulut tambang dan parkir di bahu jalan karena tidak memiliki kantong parkir. Terkait hal tersebut PT Lintas Raya Sakti yang merupakan salah satu mitra pemerintah di Provinsi Jambi memberikan peran dalam kelancaran transportasi angkutan batubara dengan menyediakan jasa kantong parkir dan lain sebagainya. Dijelaskan oleh Supervisor Area PT Lintas Raya Sakti Riko Arisandi bahwa pihaknya telah memiliki izin terkait pengangkutan dan penjualan batubara dan memanajemen aktivitas transportasi batubara dari mulut tambang sampai ke lokasi TUKS. Riko menuturkan saat ini pihaknya telah menyiapkan dua kantong parkir yang berada di Koto Boyo Kabupaten Batanghari dan Palmerah Lama Kota Jambi yang mampu menampung kurang lebih 340 unit truk batubara di kantong parkir Koto Boyo dan 70 unit truk batubara di kantong parkir Palmerah Lama. PT Lintas Raya Sakti yang kami mempunyai izin pengangkutan dan penjualan batubara kami memanajemen transportasi batubara dari mulai mulut tambang sampai ke tempat pembongkaran. Fasilitas-fasilitasnya ya kita tahu sendirilah yang pertama penjebak pengacetan itu kan keluarnya unit-unit kendaraan dari mulut tambang sebelum jam operasional kami sudah menyiapkan dua kantong parkir satu di Koto Boyo yang mampu menampung lebih kurang 365 unit kendaraan dan satu lagi di Kota Jambi tempat ini di daerah Palmerah Lama yang bisa menampung sekitar 73 unit kendaraan. Sementara itu dijelaskan oleh Koko Ramadhan manajer operasional PT Lintas Raya Sakti bahwa kantong parkir yang telah disediakan pihaknya sudah sangat efektif karena paling sedikit mampu menampung sekitar 40 unit truk angkutan batubara. Daya tampung parkir kita nih ada yang di Palmerah sekitar 74 unit untuk yang di Koto Boyo bisa sampai tegar 50 unit waktu aktif sebelum stop kemarin ya itu bisa sampai 40 unit sehari 40 unit sehari ya itu masih efektif ya Bang ya? efektif Selain menyediakan jasa kantong parkir PT Lintas Raya Sakti juga menyediakan jasa bengkel rekanan yang bekerja secara mobile 24 jam untuk mengatasi masalah unit di jalan seperti patah as dan kendaraan yang mogok di jalan Lili Skardina Cik TV melaporkan terima kasih telah menonton!